Freedom is our basic right. What do you think? English is fun and easy. Do you agree? Kalau Anda mau belajar bagaimana menayakan pendapat dan memberikan pendapat di dalam bahasa Inggris, stay tuned, enjoy this video. Terima kasih telah menonton! Hello everyone! Welcome back to my channel, Super Simple English Tutorial, bersama saya Indra Sariman. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang asking for and giving opinion in English, yaitu berkenaan dengan menayakan pendapat dan memberikan pendapat di dalam bahasa Inggris. Sebagai mana yang kita lihat di slide ini, sangat banyak sekali cara meminta pendapat seseorang ketika kita memerlukannya, ketika kita perlu orang lain mengomentari tentang suatu topik atau tentang masalah isu yang terhangat pada saat ini. Yaitu cara yang pertama yang sangat umum sekali dalam bahasa Inggris ketika kita menayakan pendapat seorang adalah What do you think? What do you think? Tentunya kita mulai dengan statement atau notion sebelum kita memakai cara ini What do you think? Misalnya, learning English is fun and easy. What do you think? Ini adalah menayakan pendapat. Cara yang kedua, ya hampir sama dengan yang di atas What do you think about? Tapi di sini kita buat titik-titik, artinya kita langsung sebutkan topiknya atau isunya. Misalnya, tentang merokok tadi What do you think about smoking? Or, what do you think of smoking? Okay, cara yang ketiga adalah kita boleh juga memakai kata view What's your view? Ya, smoking could be very dangerous for everyone What's your view? Ini adalah cara memakainya. Boleh juga kita memakai kata affinity What's your opinion on? What's your opinion on smoking? Cara yang kelima adalah Boleh juga kita memakai kata kerja Agree Do you agree? Do you agree? Ya, learning English is really fun for everyone And could be possible to be learned by everyone Maka kita tanya Do you agree? Do you agree? Okay Beberapa cara selanjutnya adalah Boleh juga kita memakai kata Do you think that's right? Do you think that's right? Misalnya Student Students are allowed to bring fun to school Misalnya Siswa dibolehkan memakai atau membawa HP di sekolah Maka Do you think that's right? Do you think that's right? Boleh juga kita pakai kata cara yang ini Ya, boleh juga kita pakai cara yang selanjutnya Are you okay with that? Are you okay with that? Atau cara yang ini Do you know or do you see? Do you know what I mean? Do you see what I mean? Atau boleh juga kita pakai kata feel How do you feel about that? How do you feel about that? How do you feel about that? Atau yang terakhir Boleh juga kita memakai point of view What is your point of view? What is your point of view? Setelah kita jelaskan fakta Atau kita jelaskan isu-isu yang ada Baru kita tanyakan pendapat orang lain What's your point of view? What's your point of view? Oke, inilah beberapa cara menayakan pendapat Kepada orang lain Oke guys Kita masuk kepada Bagaimana cara memberikan pendapat Atau ungkapan-ungkapan yang bisa kita pakai Ketika kita memberikan pendapat kepada orang lain Seperti yang kita lihat yang pertama ini Bisa saja kita memakai kata think itu sendiri I think I think I think smoking is a dangerous habit That we have to stop Atau boleh juga dengan memakai kalimat negatif Dengan cara I don't think I don't think Atau boleh dengan kata kerja I believe Atau I don't believe Nanti untuk lebih jelasnya Ada slide selanjutnya Tentang bagaimana memakai Atau contoh-contoh Menayakan pendapat Dan memberikan pendapat di dalam bahasa Inggris Boleh juga kita mulai dengan In my opinion In my opinion Atau boleh juga informal sekali For me For me Atau boleh juga Personally I think Personally I think Atau boleh juga kita mulai dengan kata I would say I would say Atau As I see it Baru kita berikan pendapat kita di sini Atau boleh juga kita pakai If you ask me If you ask me If you ask me Atau yang empat ini Sangat formal sekali Yang sangat umum dipakai Di dalam Konteks yang formal Di kantor Di sekolah Atau Tempat-tempat formal yang lainnya Misalnya Kita memakai Perasa atau ungkapan From my point of view From my point of view Atau boleh juga From my perspective From my perspective Atau boleh juga In my view In my view Atau boleh juga Yang terakhir ini It seems to me that It seems to me that It seems to me that Ini adalah cara-cara Bagaimana Memberikan pendapat Ya ketika kita ditanya Atau Tidak ditanya Tetapi pada saat itu Kita harus Memberikan pendapat Di dalam bahasa Inggris Ini adalah beberapa cara Yang bisa kita pakai Ketika kita Hendak memberikan pendapat Selanjutnya Supaya lebih paham Mari kita perhatikan Contoh-contoh Di slide selanjutnya ini Contoh yang pertama Ini pemakaian Memberikan pendapat In my view Ketika ditanya Tentang Price freedom Price freedom Maka Seseorang ini Memberikan pendapat Dengan cara In my view Price freedom Is very important To fighting corruption Ini adalah Bagaimana Memakai kata In my view Boleh juga kita Ganti dengan I think Atau For me Atau yang lainnya Cara yang ditunjukkan Ini adalah Yang kedua adalah If you ask me Tentang freedom juga If you ask me Freedom is when You can change What you don't like Ini adalah Dua contoh Yang diberikan Ketika memberikan Pendapat Di dalam bahasa Inggris Oke Contoh selanjutnya Ketika seseorang Ditanya Tentang Merokok Misalnya What's your opinion On smoking What's your opinion On smoking Jadi Satu orang Menjawab dengan I'm not sure For me For me Ini adalah Ketika kita Memberikan pendapat Ya secara personal Maka dia menjawab For me It's important That children Do not smoke Dan Orang yang kedua Juga memberikan Pendapat secara personal Dia menjawab dengan Personally I think smoking I think smoking is Dangerous habit That you have to stop Ini adalah Contoh yang lain Yang membuat kita Paham Bagaimana Menayakan pendapat Dan memberikan pendapat Di dalam bahasa Inggris Oke Untuk lebih Paham lagi Ya kita memiliki Tiga Prakteks Atau tiga Dialog Ini yang membuat Kita Paham Bagaimana Mempraktekkan Yaitu Menanyakan pendapat Dan memberikan pendapat Di dalam bahasa Inggris Yaitu Practice one Antara A dan B Ketika Si A bertanya Tentang Bangkok Ya Dia bertanya So Do you think That Bangkok Is a great place To live Maka si B Memberikan pendapat Dengan Dimulai dengan Kata I believe I believe That Yes Foods and clothes Are very cheap And It's easy To travel Around the city Maka si A Kemudian Menggali lebih jauh Meminta pendapat Si B What do you think About The idea That there are Too many people Living in Bangkok Maka si B I don't think so Ternyata dia memiliki Pendapat yang berbeda There are a lot of people But the city is always Busy and exciting Ini adalah Bagaimana Menayakan pendapat Di practice satu ini Dan bagaimana Memberikan pendapat Di dalam bahasa Inggris Di practice dua ini Bagaimana kita memakai Meminta pendapat Pendapat orang lain Dengan kata Do you agree Dan bagaimana kita Memberikan pendapat Dengan kata I completely agree Dan begitu juga disini Do you really think that Ini juga Menayakan pendapat Misalnya Kita bacakan Some people say Friends are always Honest with each other Do you agree Jadi dimulai dengan Statement Atau mungkin Isu Yang bisa orang lain Setuju atau tidak setuju Maka si B Ya setuju dengan pendapat Si A I completely agree Friends need to be Completely honest One little lie And the friendship Just disappears Maka A Menanggapnya Ah That's pretty Strong language Do you really think so I'm sorry Do you really think that Maka Si B Mengumumkakan kembali Menjelaskan Maka Yes Once One of my good friends Lied to me He was a really good friend And I just spell Completely bad It destroyed The friendship Ini adalah bagaimana Menerapkan Memberikan pendapat Dan meminta pendapat Di dalam bahasa Inggris Di dalam praktek yang kedua Oke Praktek yang ketiga ini Antara Vidya Dan Ryan Yang berkenaan Tentang smoking Ketika Vidya Tahu bahwa Ryan itu adalah Proko Atau smoker Maka Vidya Bertanya kepada Ryan Hi Ryan By the way I just don't understand Why you guys like smoking Maka Si Ryan Menjawab Well It's nice You know Maka Vidya Dengan heran Bertanya kembali Nice What's nice About smoking Maka Dia memberikan pendapat Dia In my opinion There is nothing Nice about smoking It's dangerous For your health And it's waste of money Maka Ryan Menjawab lagi I've heard many times But I don't believe it Maka Vidya Maybe you'll believe it When you get Your lung cancer Ini adalah Practice yang ketiga ini Bagaimana Menayakan pendapat Dan bagaimana Memberikan pendapat Alright guys Itulah cara Bagaimana Meminta pendapat Seseorang Begitu juga Bagaimana Memberikan pendapat Kepada orang lain Tentunya Dari video ini Kita semakin Mengerti Bagaimana Menayakan pendapat Dan bagaimana Meminta pendapat Orang lain Di dalam bahasa inggris Untuk pelajaran Selanjutnya Jangan lupa Subscribe Comment Like Dan share Video ini Dan aktifkan Tombol Notifikasinya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax